Selamat siang teman-teman Ini saya mau menggunakan mesin GCC AR24 Sekaligus untuk penginstallan sama pengawasannya Ini lewat kolododrop Terima kasih telah menonton Jadi ini kelengkapan dari mesin GCC AR24 Ini adapter sama kabel power Dan ini kabel USB nya Nah ini untuk CD driver lewat korodrop Ataupun lewat headcut pakai CD driver ini Dan ini kelengkapan untuk ini Spread part hand corner strip nya Untuk di mesin Ini untuk penggantinya ini Barangkali nanti sudah haus Dipakai ganti pakai ini Ada juga ini Pinset alat bantu untuk ngupas Sama satu lagi Alat bantu untuk potong bahan Semua kelengkapan dari GCC AR24 Ini saya akan jelaskan untuk fungsi-fungsi tombol yang ada di mesin GCC AR24 Yang pertama tombol power Untuk menyalakan dari mesin GCC AR24 Kemudian pause Pause ini untuk mengpause proses cutting Misalnya ada yang salah atau ada yang kurang dari desain yang akan di cutting Dan satu lagi repeat Repeat ini fungsinya untuk mengulangi cutting tanpa harus dari program Jadi tinggal tekan repeat Dia akan mengulangi cutting sesuai dengan cutting yang sebelumnya Kemudian data clear Ini untuk menghapus data atau meriset data Cut test Ini untuk ngetes bahan Untuk cutting tes bahan Supaya settingan dari jarumnya pas Satu lagi origin Origin ini untuk menyimpan Setelah kita menyesuaikan posisi dari mana awal kita cutting Ini ada arah panah Ini untuk menentukan titik dari mana kita mulai akan mengating Oke selanjutnya saya akan jelaskan untuk dari fungsi dari pinstrol yang ada di GCC AR24 GCC AR24 mempunyai 2 pinstrol Sama satu ini untuk penyeimbang tengah Jadi supaya bahan tidak menggelombang Untuk posisi-posisi dari pinstrolnya nanti pasin di ini Ada stiker yang warna putih di atas Ini untuk posisi dari pinstrolnya Nah untuk yang tengah ini pasin aja di tengah Di tengah-tengah bahan antara 2 pinstrol yang ini Selanjutnya untuk pisau dari cutting GCC AR24 Dia udah terpasang di sini sih Untuk cara lepasnya ini Buka dulu untuk penguncinya Ini disini ada angka 1 sampai dengan 8 Nah ini untuk pengaturan keluarnya jarum dari cutting GCC AR24 Pasin di ini ada garis untuk garis hitam Ini harus pas di angkanya Keluarnya angka tergantung dari ketebalan bahan yang akan di cutting Untuk bahan-bahan standar stiker sih Antara 2 sama 3 Untuk penggantian dari jarum cuttingnya Karangnya yang tekan tombol yang ini Dan ini tinggal ditarik aja sih Untuk pemasangannya pun begitu Ini ditekan dan dimasukin Dan saya pasang lagi untuk jarumnya Ini untuk colokan dari adaptornya Ini lubang yang ini Untuk lubang yang satunya ini untuk USB-nya Sekarang untuk pemasangan bahan Untuk di mesin GCC AR24 Untuk menyalakan mesin GCC AR24 Lebih awal pasang bahannya dulu Baru tekan power Soalnya dia sudah pakai sistem sensor Jadi dia mempunyai sensor untuk ukuran lebar bahan Nah masukkan bahannya Ini pasin di tengah Setelah itu baru tekan powernya Setelah ini kita lanjut ke software Untuk pengoperasi mesin GCC AR24 Untuk penginstalan CD drivernya Pakai CD driver yang ini Ini isi dari CD driver yang dibawa oleh GCC AR24 Pakai yang English version Kalau untuk pakai Corel Draw Yang perlu di install Cuman AR24 ini aja Pilih yang Automatic Detection Pilih register letter aja Kalau untuk menggunakan software grid card Kita harus install dari grid card-nya Pilih yang online registration Selanjutnya ikuti instruksi yang ada nanti Dan harus masukkan serial number Ini untuk serial number-nya ada di tempat CD-nya Selanjutnya kita lanjut ke Corel Draw Untuk pengoperasian mesin GCC AR24 Langsung dari Corel Draw Setelah masuk di Corel Draw Kita tentukan ukuran kertasnya Nah untuk cutting GCC AR24 Posisi cuttingnya kita pakai lens game Titik awal cutting yang posisi sebelah sini Yang ini Dia akan sesuai dengan titik cutting awal Posisi tempat dari jarumnya Untuk desain dari Yang akan di cutting Harus bentuknya hair line Pentunya harus hair line Selanjutnya proses print Untuk pilihan print-nya Pakai di sisi AR24 Kemudian pilihan color-nya Pakai AR24 juga Untuk komposisi tidak ada yang dirubah Layout Untuk posisi kertasnya Pakai bottom left corner Untuk setting kecepatan sama tekanan Dari kliter GCC AR24 Diprinting preference-nya Ini speed-nya Speed-nya untuk standar Pakaian 20 Kalau misalnya besar Bisa lebih dari ini Maksimal di 39 Untuk pen force atau tekanan Standar pakai 50 gram saja Untuk bahan lebih tebal Nanti bisa dikeluarkan lewat garungnya Untuk quality cuttingnya Pakai pen Kemudian ok Masih Sampai jumpa. Ya, itu tadi untuk Unbox dari Cutting GCC AR24, mulai dari keluar kartu sampai dengan proses pengerjaannya via Polydroom. Sekian, selamat siang.